Intro Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan Harian Rabu 18 Agustus 2021 Hidup dalam rendah hati Ada kata-kata mutiara cerminan bagi kita tentang kesombongan dan kerendahan hati Menjadi takaran, harkat, dan martabat seseorang yang beriman, bermoral, dan berakhlak Tidak ada gunanya sombong Karena semua yang kita miliki sekarang ini sebenarnya hanya titipan Tuhan untuk kita pergunakan Dimana saat kita berhak memiliki lagi Maka semua itu akan hilang daripada kita tanpa bekas Di suatu saat bisa berubah dari orang terkaya menjadi orang termiskin Baru kemarin kita sehat tetapi secara tiba-tiba penyakit bisa menggerogoti hingga tidak dapat berbuat apa-apa Malah hidup kita jadi tergantung kepada pertolongan orang lain Orang yang sombong selalu dikalahkan dengan orang yang rendah hati Mungkin tidak segera tetapi suatu waktu pasti terjadi Kata juga kata orang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung Dia melihat orang lain kecil Namun dia tidak sadar orang lain melihatnya kecil juga Orang sombong ditandai dengan tatapan merendahkan dan ucapan yang meninggikan diri sendiri Kesombongan tidak menjadi seseorang tinggi derajat Tetapi dengan kesombongan itulah ia akan jatuh karena akan disingkirkan oleh yang lain Terperosok dalam kerendahan akhlak Bagaimana dengan kata-kata mutiara Dengan kerendahan hati diucapkan dan dituliskan pada orang bijak yang terkenal pada zamannya Kerendahan hati adalah inti dari cinta dan kecerdasan Itu bukan prestasi Kerendahan hati adalah akar yang rendah dan manis dari semua kebajikan surgawi memancar Kerendahan hati akan membuka lebih banyak pintu daripada kesombongan Kerendahan hati tidak lain dari kebenaran Dan kesombongan hanyalah kebohongan Tak perlu pamer ketika tahu siapa dirimu Kerendahan hati adalah dasar yang kukuh dari semua kebajikan Itulah kata-kata mutiara yang disebutkan para orang bijak dalam tulisan-tulisan mereka Sudara-sudara orang baik adalah orang yang merendahkan dirinya Jika dia memperoleh lebih banyak dari yang lain Dan lebih unggul dari yang lain Kerendahan hati tidak berarti kurang memikirkan diri sendiri Tetapi lebih sedikit memikirkan diri sendiri Jika kamu rendah hati tidak ada yang akan menyentuhmu Baik pujian maupun aib Karena kamu tahu siapa dirimu Kata-kata mutiara dari Bunda Teresya Dan juga saya selepis Dan yang lain-lain Kerendahan hati adalah tanda kekuatan yang paling pasti Itu ungkapan daripada Thomas Merton Kerendahan hati adalah kualitas terbaik Yang bisa dimiliki seseorang Sedangkan kesombongan adalah kualitas yang terburuk Ungkapan Maulana Wekan Kerendahan hati adalah kebajikan terindah Yang bisa dikembangkan Kata pengkoba Joyce Meyer Kerendahan hati Kerendahan hati mutlak diperlukan untuk pembelajaran Kata Robert Kiyosaki Tanpa kerendahan hati tidak ada kemanusiaan Kata-kata bijak buat membuat kita menyadari diri kita Dan menyadari diri kita sendiri bahwa kita pun bisa melakukan yang terbaik Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari kata-kata bijak Buat orang yang sombong Buat orang yang rendah hati Sehingga kita bisa introspeksi diri Dengan dua ungkapan yang sangat kontras Yang bertolak berakal Antara keangkuhan dan kesombongan dan kerendahan hati Itulah gambaran kehidupan kita di dalam dunia ini Dan sekaligus gambaran kehidupan anak-anak Tuhan Anak-anak yang tidak percaya Tuhan Belajar dari hikmat Salomo Sang Raja yang terhikmat pernah hidup di dalam dunia Dia meminta hikmat dari Tuhan Bukan kekayaan Tetapi kekayaan si peritualisasi Keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami Menyampaikan pengajaran berharga Akan pengenalan kepada Allah Sang pemilik Sang pemilik masa depan di dunia Dan di akhirat dia berkata Keangkuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian Amsal 29 ayat 23 Itulah menjadi renungan kita Keangkuhan membuat kita jatuh Dan tidak menghargai orang lain Bahkan menganggap orang lain rendah Dan tidak berharga Dan itulah tandanya Kita tidak terhormat Dan tidak dihargai orang Tetapi sebaliknya orang yang rendah hati Itulah yang punya harga diri Terhormat Dihargai Karena menganggap orang lain itu Berharga dan terhormat Karena itu tidak ada gunanya sombong Tidak ada gunanya keangkuhan Karena semua yang kita miliki sekarang ini Adalah titipan Tuhan Saat kamu kita tidak berhak memilikinya lagi Maka semua itu akan menghilang Daripada kita tanpa bekas Marilah kita berubah Dalam kehidupan kita sehari-hari Bahwa kerendahan hati akan diberkati oleh Tuhan Amin Salam sehat Tetap semangat Terima kasih Tuhan Atas kasih karunia Tuhan Yang memberikan hikmat kepada kami Sehingga kami hidup di dalam kerendahan hati Orang yang rendah hati Engkau berkati dalam kehidupan Tetapi orang yang sombong dan angkuh Akan mendapat ganjaran Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami Apa yang kami miliki Apa yang Tuhan berikan Itu semua menjadi berkat Untuk kami lakukan yang terbaik Untuk orang lain Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mucap syukur Amin Kami berdoa dan mucap syukur